Maka perahu besar AMS ini tadi harus pandai memperbaiki si perahu yang teknologi dan salah satunya yang saya maksud ini. Melengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan supaya badai-badai yang datang tadi bisa dilalui karena ada tim dan perlengkapan baru dengan organisasi yang tadi kita saksikan. Isi sebagai Gubernur yang ada AMS yang ditugaskan di Dewan Pembina, saya ingin menyampaikan banyak berita lain. Supaya belajar adil dalam melihat situasi, yang positif bagus harus diapresiasi dan semua orang juga mencintai negara ini dengan caranya masing-masing. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki. Bukan berarti kekurangan, diasumsikan adalah sesuatu yang sulim atau kejahatan dan lain sebagainya. Pertama, Indonesia tadi ini rankingnya 16 orang pimpin. Jadi langsung jumlah dagang, kita ini kelihatan kelasnya 200 murid, Indonesia rankingnya 16. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulurang ke Malaysia, ekonominya bagus, ya. Nggak ada stunting. Sepuluh tahun lagi, kita sepuluh besar, saya bangun ini-bangun ini. Dan 24 liman, 23 tahun, saya itu akhir-akhir baru kepanjang mul, kita insya Allah deklarasi negara-negara yang haji. Siapa yang jadi yang benul, kita akan menanggikan, saya ini bisa dilaksanakan 74 tahun. Siapa yang jadi betul, itu ALE, 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 itu ALE. Jadi kalau orang sungganya saja tidak bisa bersatu, jangan berharap ada prestasi. Karena walaupun yang habis, saling memprediksi, saling jomblo, ya. Dan saling menghabiskan tulis jajimat ini, habis setiap hari seperti itu. Baru-baru pikiran, mencet HP yang dibuat-duat. Maksudnya, yang ada masih ngomong ke depan kongsi etat. Saya dukung ketika kongsi etat untuk sungai. Saya berlaku baik-baik, baik-baik. Saya dukung orang Sundar ketika kongsi etat. Terus salah satu, ada ribu orang kongsi etat. Jadi, dia tidak memberikan solusi. Jadi, salah kedua tadi, kuasai ekonomi-ekonomi baru. Untung kaget, ya. Dalam waktu tahun-tahun ke depan, ada istilah digital currency. Jadi, mata uangnya, sudah mata uang digital, Ternyepang-nyepang dari... Tereceh atau serta. Tangan generasi perang. Generasi anak-anak kita akan dapat membawa duit. Jadi, cukup kuat, ya. Bayangkan gitu, ya. Mulai di jalan-jalan. Sedangkan. Hati-hati, masyarakat. Terlalu oke-nya, nanti terlacakan. Ternyepang. 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 Karena dunia sudah lebih berdua. Ternyepang akan lebih berdua. Nah, yang terakhir. Saranannya, kalau kita mau jadi berjalan hidaya, Anak-anak kita jangan santim. Santing-santing. Karena isi kurang. Tingginya rendah. Otaknya lemah. Akibatnya, jadi beban negara. Tidak mampu jadi mesin negara. Saya tunjukkan satu statistik. 2045, kalau kita berhasil memberangkasan. Maka jumlah orang yang bekerja akan lebih banyak dari orang yang ditanggung oleh orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu orang unik. Dia menanggung anak-anak yang tidak bekerja. Dia menanggung para senior citizen, para kansian yang tidak bekerja. Itu ditanggung oleh generasi yang bekerja. Ini dianggap terbaik dunia. Tadi, jika tidak ada santim. Kalau ada santim sekunding yang menjadi turun, Pak. Maka, Beban yang bekerja akan menanggung yang tidak bekerja terlalu berat. Nah, negara-negara di dunia sekarang sudah mulai berikut. Jadi, ini kesempatan di jaman kanun ini. Ini benar. Kita pastikan anak-anak Jawa Barat jauh dari santim. Supaya suatu hari mereka bisa kuat menanggung kita-kita yang tidak bekerja. Jadi, saya tambahin tugas itu. Selain yang tadi sudah kita sepakati, kalau boleh bantu HMSI desa-desa memanfaatkan diri ayah, hidung muda, ibu-ibu hamil, untuk dalam nantai capur-capurku, baik-baik, ya. Lalu kita kasih dikenangi diri. Dan hanya agak, karena kita kurang jari-jari. Dan hanya kalau HMSI desa, satu pertolongan masa depan bangsa ini, bantu kita memberangkasan diri. Walaupun, rambut kayu dinding tidak berlindung, tapi memberangkasan diri itu sangat penting. Nah, jadi poinnya, masa depan itu cerah. Tidak ada desa terkiner, dan sangat terkiner, sudah penuh. Dari seribuan jumlah desa, Alhamdulillah, kerja bersama, benar-benar cuman, sutradara saja, dan judil, yang kerja di semua pihak. Kemudian, desa bintang lima, dosa galakaya, yang saya kasih mobil masalah, karena hebat. Awal pejabat, pada 37, 2 hari 2022, desa bintang lima, jawab kebalah, sudah 1.100an desa bintang lima. Menuju suatu hari, semuanya bintang lima, tidak ada lagi yang slow-slow, dan lain-lain sebagian, dan lain-lain sebagian. Tungsang, mencapai. Hari ini, ekonomi jauh badan lebih tinggi, lebih nasional. Artinya apa? Perang jauh, orang-orang sejual, orang-orang tidak ya, lagi senang bertanggung, lagi senang investasi, dan sebagian-sebagian, yang payah tumbuh ekonomi, dan ini, inflasi juga tidak. Yang saya mengatakan, kita sudah 4 tahun berturut-turut, investasi terbesar di dunia, dari Indonesia itu, semuanya berkumpul rumah satu, jadi, anak jawab. Saya survei, penawan pasapun, memenuhi kejauhan. Kalau saya lebih, ini, jawaban hati, anak, di presokurnya, Pak Halimayan, hanya namanya, saat kita sedang di Lantara. Sembilan pas jalan terus, sudah dibangun, itu akan selesai. saya ingin mendengar ide, hisam daun pereks, wajar trakajaji, dan ramai itsas, kepada mereka, kita eritakan sahurut, ya. Dibangunertai klarawah, menewa 3, agak sepanjang pengadaran, langsung, kalau sudah mempandai pasaran, Sehingga nanti ke pengadaran, orang pria kan dia mungkin hanya 40-50 menit lebih kembang jalan jadi perlu saya ajak jalan-jalan Jakarta, Bandung hanya 40 menit mudah-mudahan mudah-mudahan jadi tadi kenapa investasi jawabannya selanjutnya hasil survei alasan nomor satu investasi punya paling lancar alasan kedua pemerintahnya responsif survei secara gubernur karena digital alasan ketiga kenapa investasi di Jawa Barat orang-orang di Jawa Barat ada gawet alias produktif tepuk tangan jadi di Indonesia ini ada ukuran mengukur indeks produktivitas ibarat nama kalau kita bikin kerajinan bantu orang-orang di Jawa Barat orang-orang di Jawa Barat orang-orang di Jawa Barat saking produktif ada yang bilang di Provinsi sebelah Setelah 3 tahun balik lagi disana lebih murah tapi produktivitas juga kenal akhirnya balik lagi karena merasa orang-orang di Jawa Barat tidak baku benar-benar dari orang-orang di Jawa Barat yaitu ekonomi di bidang demokrasi Pak CKB ketembukaan kebebasan trans dalam demokrasi bangunan Rating 2 Salapan tahun ini dari Rating 2 Sejiranya selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati Terima kasih Terima kasih